Terima kasih untuk Prof. Duita untuk kesediaannya untuk dindingan teknis penelenggaran RPA di Universitas Kristen Indonesia. Dan kepada Bapak Fedy, terima kasih, Pak, untuk kesediaannya. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memimpin doa secara Kristian bersatu di Lantuan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk bimbingan teknis, rekognisi, pembelajaran lampau yang akan diselenggarakan di Universitas Kristen Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kegiatan hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, dan berdoa dan mengucap syukur. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderatornya, Bu Ernie. Terima kasih, Bu Jenny. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ibu Eden? Baik. Terima kasih, Bapak-Ibu. Mohon maaf, Ibu Prof Wita. Saya Ernie Murniartiprof, sudah ketemu kita di Buna Dharma beberapa waktu lalu. Bapak-Ibu semuanya yang terkasih. Shalom. Assalamualaikum. Pada saat ini, kita akan melaksanakan BIMPAC lanjutan yang diarahkan oleh Prof Wita dan tim dari ITI, Institut Teknologi Indonesia. Dan hari ini, Bapak-Ibu, kami berterima kasih juga karena atas saran dari Prof Wita juga, kita mengundang secara mendadak para calon asesor yang akan menjadi tim untuk melaksanakan RPL ini secepatnya di UKI. Jadi mohon maaf, Prof, kami tidak bisa menghadirkan keseluruhan para asesor, tapi sudah ada perwakilan, terutama para Ibu dan Bapak Kaprodi. Bapak-Ibu, ada pun topik yang akan disampaikan oleh Prof Wita hari ini dan juga Pak Pade, yaitu tentang pemahaman tentang RPL, di mana sebagian besar materinya sudah kita kirimkan kepada kita Bapak-Ibu, Fakultas maupun Prodi. Kemudian penyusunan kebijakan internal tentang RPL. Yang ketiga adalah instrumen dan perangkat asesmen yang akan digunakan oleh para asesor. Yang keempat, pendataan di akun Sierra, nanti akan disimulasikan oleh timnya Ibu Abi dan Pak Willy. Kemudian pelaporan pelaksanaan program pendidikan akademik jalur RPL, nanti melalui feeder, timnya juga sudah dibentuk, dan juga sistem informasi untuk proses asesmen, verifikasi asesmen, dan mungkin hal-hal yang lain. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Kami persilahkan selanjutnya, Bapak-Ibu, kita dengarkan arahan dan juga bimbingan teknis yang akan disampaikan oleh Prof Wita, yang merupakan wakil rektor di Institut Teknologi Indonesia. Dan meliau rela untuk membintak kita hari ini. Dengan hormat, kami persilahkan kepada Prof Wita. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih pada Ibu Ernie. Ibu Ernie, Ibu sudah mengkomunikasikan ya Bu ya di awal dengan saya. Mohon maaf, saya baru hari ini bisa melakukan tatap muka ya Bu ya. Sebetulnya Bu Ernie ini sudah minta ke kami itu kunjungan ya Bu ya. Cuman saya pikir, aduh kasihan kalau kunjungan jauh-jauh ya. Dari Cawang ke Serpong ya. Lebih efektif kalau menggunakan Zoom dan yang hadir juga bisa lebih banyak. Sebelumnya, saya sapa dulu kepada yang terhormat, wakil rektor belum hadir ya. Nanti mungkin bisa menyusul, wakil rektor bidang akademik dan inovasi, Bapak Hulman Panjaitan. Kemudian kepada yang saya hormati, Bu Ernie, yang sudah menginisiasi untuk melakukan pendampingan. Kemudian tadi ada Bumesta ya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Kepala Biru dan Kepala Bagian yang terkait dengan program Peloordinasi Pembelajaran Lampau. Sebetulnya saya juga tidak, bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan pakarnya sekali ya. Jadi kita sama-sama belajar. Pada waktu itu Bu Dian dari LLT3 itu searching ya, searching di Sierra, kira-kira ini siapa nih yang perguruan tinggi yang sudah melaksanakan RPL. Kemudian kebetulan kami sudah lengkap, kemudian data kelayakannya juga kami sudah ada untuk pada saat itu 9 prodi ya, sekarang sudah 10 prodi. Kemudian instrumennya juga sudah lengkap dan kemudian berkomunikasi dengan kami sehingga kami bisa bertemu pertama kali di Gunadharma ya Bu Ernie ya. Dan sampai sekarang kami juga masih berproses belajar dan kebetulan memang pada tahun lalu kita memperoleh bantuan pemerintah penyelenggaraan rekognisi pembelajaran Lampau. Dan saya yakin ini juga bukan sesuatu yang mudah juga karena ini berproses ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang masuk dalam WAG Sierra ya, Sierra Admin ya. Itu kan luar biasa dinamikanya ya. Kadang-kadang juga pertanyaan yang sama diulang-ulang gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga informasi penting itu malah menjadi tenggelam. Tapi mudah-mudahan dengan adanya diskusi kita pada siang hari ini, kita bisa menyamakan persepsi dan kita juga sama-sama belajar. Karena kebijakan pemerintah itu kan sangat dinamis ya. Hari ini begini, kemudian nanti tahun depan atau bulan depan bahkan beberapa bulan kemudian akan terjadi perubahan. Itu mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya. Ijin saya menyampaikan slide presentasi. Mungkin ini yang sedikit berbeda dengan yang di Gunadharma ya. Yang tadi Ibu Ernie sampaikan mungkin yang di Gunadharma ya. Tapi tidak beda jauh ya. Ini mungkin sudah terlihat ya. Pendidikan Akademik S1, Jalur RPL, Tipe A. Jadi, tapi mungkin sebenarnya saya bertanya dulu ya Bu Ernie ya. Ini, Uki ini sudah punya tim pengelola RPL-nya belum ya Bu Ernie ya? Iya. Sudah berbara-bara. Oh sudah. Ya, setelah di Gunadharma, sudah ditugaskan. Kemudian penunjukan asesor belum ya Bu Ernie ya? Sedang proses, bro. Proses, baik. Jadi, artinya nanti saya bisa memberikan penjelasan itu sedikit dari awal ya. Supaya nanti membantu Bu Ernie ya. Karena Bu Ernie juga sudah mengetahui pada saat kita di Gunadharma ya. Itu langsung juga kebijakannya dari Dikti juga ada. Jadi, ini adalah pendidikan Akademik S1 yang sebetulnya jalur ini itu sudah ada di Permen Ristek ya. Waktu itu Permen Ristek tahun 2016 atau 2017. Itu sudah ada. Dan kami juga pada saat itu Bapak-Ibu belum mengimplementasikannya. Karena kebijakan pimpinan pada saat itu belum merupakan prioritas. Kemudian ketika kemudian dinamika kebijakan terus bergulir dan kemudian yang terakhir itu adalah tahun 2021 ya. Kemudian juknisnya itu 2022. Nah, ini kita baru mengimplementasikan yang benar-benar memang sesuai dengan standar mutu. Kemudian yang sebelumnya itu standar mutunya itu masih mungkin mereka masih merancangnya ya. Tapi sekarang nanti menurut informasi dari Bu Dian juga LL Dikti bahwa nanti Monefnya yang melakukan adalah LL Dikti. Itu berdasarkan dokumen-dokumen hasil asesmen yang diupload di Sierra. Nah, jadi pemahamannya di sini tentang RPL atau rekognisi pembelajaran lampau itu adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Nah, ini Bapak-Ibu saya menyampaikan dua hal di sini, yaitu untuk melanjutkan pendidikan formal, ini yang disebut dengan tipe A. Kemudian dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, ini yang disebut dengan tipe B. Jadi, tipe A itu luarannya adalah ijazah S1. Kemudian kalau untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, outputnya itu adalah SK penyetaraan seseorang itu menjadi masuk level KKNI 6. Tetapi bukan ijazah, mendapatkan ijazah gelar S1. Tetapi hanya penyetaraan KKNI level 6 atau mungkin level 7 dan seterusnya. Tapi bukan ijazah. Ini biasanya tipe B itu digunakan untuk dosen praktisi. Jadi, ketika nanti UQ sudah mempunyai kebutuhan untuk merekrut dosen praktisi, karena mungkin kebijakannya perkembangan yang harus kita hadapi itu harus banyak dosen praktisi, nah ini tipe B baru bisa mungkin akan terpikir oleh kita semua bahwa kita harus bisa juga melakukan tipe B. Tetapi ini untuk yang tipe B itu, SK-nya itu keluar hanya untuk status beliau sebagai dosen praktisi di universitas yang mengusulkan. Jadi, ketika UQ mengusulkan seseorang menjadi dosen praktisi di UQI, kemudian nanti pengajuannya itu ke Dikti, Belmawadikti, nanti Belmawadikti mengeluarkan SK, nah SK itu hanya berlaku untuk yang bersangkutan sebagai dosen praktisi di UQI, tapi tidak berlaku untuk pergeruan, tidak berlaku di pergeruan tinggi lain. Nah, ini mungkin kurang favorit ya, jadi artinya dari, ini kalau PTS, kita bicara susah ke PTS ya, kalau PTS itu kan kita targetnya itu adalah biaya kan secara mandiri ya, jadi mungkin kalau yang kualifikasi tertentu ini atau dosen praktisi lebih kepada nanti untuk peningkatan akreditasi ya, kemudian kalau yang untuk RPL itu, kita bisa menarik dana dari mahasiswa ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga dan pasti pendidikan RPL ini juga akan meningkatkan akreditasi karena meningkatkan jumlah mahasiswa. Nah, pengakuan hasil belajar dalam bentuk transfer SKS yang dimaksud dengan pengakuan CPL tadi itu adalah dalam bentuk transfer SKS dan perolehan SKS. Ini dibedakannya Bapak-Ibu. Transfer SKS itu adalah pengakuan dari pendidikan formal dan perolehan SKS itu adalah pengakuan dari informal, non-formal, dan atau pengalaman kerja. Jadi sekarang ini kita membahas yang ini ya Bapak-Ibu tipe A. Ya, jadi kita tidak membahas tipe B karena kebetulan kami pun juga belum melaksanakan tipe B. Ya, kami melaksanakannya adalah tipe A. Nah, tipe A di sini ini Bapak-Ibu ya. Jadi kalau dulu dibagi menjadi dua, tipe A1 dan A2. Sekarang dilebur ya, tipe A itu ada perolehan dan transfer SKS. Ini RPL perolehan dan transfer SKS. Ya, jadi perolehan itu adalah dari pengakuan CPMK berdasarkan informal, non-formal, atau pengalaman kerja, sedangkan transfer SKS itu adalah pengakuan CPMK dari pendidikan formal sebelumnya. Ini yang disebut dengan RPL yang sesungguhnya ya Bapak-Ibu. Intinya RPL yang sesungguhnya itu harus ada perolehan, wajib ada perolehan. Ketika tidak ada perolehan, masuknya ke sini, masuknya ke transfer SKS. Yang dua-duanya itu sekarang ada di Sera. Kalau dulu kita kan melakukan pengakuan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, atau studi lanjut dari D3 perguruan tinggi lain ke S1 di UKI misalnya, itu kan tidak terdaftarkannya. Maksudnya tidak ada webnya tersendiri, tapi terdaftarkan di benediktinya. Nah, sekarang semuanya itu harus secara formal ada di dalam web tersendiri, yaitu Sera, dan ada status kelayakannya. Ya, jadi sekali lagi ada dua RPL di sini, yang tipe A. Yang pertama adalah perolehan dan transfer SKS. Jadi yang disebut dengan RPL yang sesungguhnya, wajib ada perolehan. Dan yang satu lagi adalah transfer SKS. Jika mahasiswa atau calon mahasiswa tersebut tidak ada pengalaman kerja, tidak ada sertifikasi, dan lain-lain, masuknya adalah ke transfer SKS. Tetapi yang nanti harus ada dokumen-dokumen lengkapnya masuk ke dalam Sera, itu di RPL yang perolehan dan transfer. Nanti mungkin setelah ini izin Bapak-Ibu nanti menghadirkan Pak Fadeh untuk menyampaikan sedikit sistem informasi, baik itu Sera maupun sistem informasi yang sudah kita jalankan untuk proses asesmennya. Nah, kemudian kalau transfer SKS ini itu adalah bisa alih jenjang atau alih jalur. Kalau alih jenjang itu yang dari D3 ke D4, kemudian kalau alih jalur itu dari vokasi ke akademik, dari D3 ke D4 ke S1. Nah, tujuan program di sini merupakan tujuan yang mulia. Sebetulnya ya Bapak-Ibu mendukung program pemerintah di mana masyarakat yang sudah menempuh pendidikan secara informal, misalnya dari mereka menempuh sertifikasi, kita tahu ya melakukan sertifikasi itu kan tidak mudah ya. Melalui beberapa jam, kemudian ada uji kelayakannya, kemudian ada uji kompetensinya, dan itu diakui. Ya, jadi hasil jerih payah masyarakat yang selama ini tidak diakui dalam SKS program pendidikan, sekarang diakui ke dalam SKS. Ya, jadi intinya adalah menerapkan sistem belajar sepanjang hayat melalui pengakuan SKS mata kuliah dari pendidikan formal, non-formal, non-formal, dan atau pengalaman kerja melalui pemenuhan capaian pembelajaran. Yang kami lakukan di sini Bapak-Ibu, tidak sekedar capaian pembelajarannya, bukan CPL saja, tetapi CPMK. Jadi lebih spesifik ya Bapak-Ibu, karena kita ketahui bahwa kalau CPL itu kan secara umumnya itu hanya meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan. Tapi kalau CPMK itu lebih menjurus kepada materi dari perkuliah tersebut. Jadi itu kita lihat kesesuaiannya dengan CPMK. Dengan adanya program ini, maka dapat menumbuhkan budaya belajar, orang akan terus dipacu untuk belajar terus. Dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Nah, keutamaan program ini itu adalah lebih banyak SKS yang bisa direkognisi. Jadi kalau hanya dari pendidikan formal saja, mungkin hanya 40 SKS. Ketika dimasukkan juga perolehan SKS-nya dari pengalaman kerjanya, maka bisa lebih dari 40 SKS. Itu artinya akan memperpendek masa studinya. Nah, ini ada pertanyaan banyak ya. Waktu itu kami juga pernah menyampaikan pendampingan di Unilak ya, di Pekanbaru. Secara Zoom juga, lancang kuning, lancang kuning, pertanyaannya juga bervariasi. Ini antara lain itu adalah berapa sih masa studi yang minimal. Kalau kita mengikuti aturan dari dikti saja ya, bahwa PIN itu keluar semester minimal itu melakukan 2 semester. Ya, melakukan pendidikan di perguruan tinggi tersebut itu adalah minimal 2 semester atau 1 tahun. Tetapi, itu minimal ya. Tetapi, ada perguruan tinggi yang mengeluarkan kebijakan tersendiri. Ini saya ketahui dari pendampingan yang waktu itu diberikan oleh narasumber kami. Bahwa di universitasnya beliau, itu rektornya menetapkan kebijakan masa studi minimal adalah 3 semester. Jadi, tidak boleh 2 semester. 3 semester ya dengan tujuan, karena kami sama-sama PTS, itu mungkin dilihat dari segi finansialnya. Kalau 2 semester, mungkin secara finansial belum berarti banyak ya. Tapi, 3 semester itu sudah ada signifikan dalam aspek finansialnya. Nah, ini semua diserahkan kepada kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Tapi, kalau yang kami dapatkan informasi dari dikti itu minimal adalah 2 semester. Dan itu kami terapkan, yang kami terapkan itu adalah yang 2 semester. Yang minimal ya, tadi lebih dari 2 semester pun ada ketika pemenuhan CPMK-nya tidak termenuhi. Kemudian, di sini ada penjaminan mutu Bapak-Ibu. Jadi, dengan adanya penjaminan mutu ini, kita harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati dalam melakukan assessment. Karena secara internal, Bapak-Ibu, kita punya SPMI ya. SPMI itu unit yang paling galak ya. Kalau di perguruan tinggi itu, cerewet, minta ini, minta itu ya. Harus ini, harus itu, harus punya dokumen ini, itu, dan seterusnya. Di kami itu juga seperti itu ya. Jadi, seakan-akan kita tuh dikejar-kejar oleh SPMI. Belum nanti ada AMI, dan seterusnya. Dan itu ternyata sangat membantu kita ketika nanti kita akreditasi. Itu sangat membantu. Nah, di sini pun SPMI punya peran penting dalam menjamin mutu assessment asesor pada saat merekognisi mahasiswa RPL. Dan nanti hasil SPMI ini nanti akan dilihat lagi oleh LLDT. Kita sama-sama LLDT 3 ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian rekognisi atau pengakuan SKS berdasarkan asesor mandiri yang diverifikasi oleh minimum 2 asesor. Dan disahkan dengan SK Rektor. Ini yang penting, Bapak-Ibu ya. Jadi, minimum 2 asesor. Pertanyaannya, asesornya asesor internal atau ada asesor dari luar? Nah, asesor sepanjang asesor itu adalah kita outputnya adalah tipe A, outputnya adalah ijasa, itu boleh asesor akademik saja yang dari internal. Kemudian, kalau kita melakukan RPL yang tipe B, itu harus ada asesor praktisi. Karena kita akan mengklaim seseorang menjadi dosen praktisi, maka harus ada asesor praktisi. Tapi, kalau kita menjalankan tipe A saja, itu asesornya asesor akademik dari internal perguruan tinggi, boleh. Apakah ada syarat jabatan fungsional minimal ataupun jenjang pendidikannya? Jenjang pendidikannya minimum dosen itu S2 ya. Lebih baik itu adalah S3. Tidak ada syarat ya, Bapak-Ibu. Tidak ada syarat yang utama. Tapi syarat yang paling penting adalah asesor tersebut sangat memahami dan menguasai tentang kurikulum dari program studi tersebut. Kurikulum program studi tersebut itu maksudnya adalah memahami dengan baik CPMK setiap mata kuliah yang ada pada kurikulum tersebut. Jangan diberikan kepada dosen muda yang belum memahami sama sekali ya, baru kulitnya saja. Tetapi, kalau di kami itu dosen senior ya, yang memang sangat memahami CPMK dari seluruh mata kuliah di kurikulum tersebut. Karena intinya itu adalah CPMK. Intinya CPMK, kita membandingkan linear atau tidak CPMK-nya dari yang sebelumnya dengan CPMK yang ada di kurikulum prodi tersebut. Kemudian ini dimungkinkan dibuka untuk semester ganjil genap. Yang kami membuka di genap ini, Bapak-Ibu, 2022-2023. Tanpa yang hukumnya sudah jelas ya, Bapak-Ibu secara nasional itu dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini pasti ya tentang SNPT. Jadi, kita harus mengacunya tetap kepada standar nasional pendidikan tinggi ya, tetap kepada SNPT. Kemudian khusus untuk yang RPL itu adalah nomor Permendikbud Ristek nomor 41 tahun 2021. Kemudian keluar juknisnya, itu dari Dirjen Dikti Ristek nomor 162 tahun 2022. Itu semuanya ada di situ, Bapak-Ibu. Jadi, sangat jelas instrumennya juga sebenarnya sudah ada di dalam juknis Dirjen Dikti Ristek. Nah, KKNI ini untuk kita berada, mahasiswa seluruh berada pada level berapa? Khususnya kalau misalnya nanti penyetaraan yang tipe B. Sesuai nggak ini pengalamannya untuk disetarakan kepada KKNI level 6 misalnya? Kalau sesuai ya akan keluar SK-nya. Tetapi, kalau untuk yang RPL, ini kita juga melihat dari KKNI-nya pasti di Paskasarjana juga ada ya, Bapak-Ibu. Paskasarjana RPL tipe A itu juga ada. Ya, di UKI ada Paskasarjana ya. Itu juga silakan jika ingin mengajukan RPL-nya untuk yang Paskasarjana. Yang konsekuensinya adalah KKNI-nya juga harus menyesuaikan level KKNI-nya. Kemudian, Bapak-Ibu harus menetapkan payung hukum secara internal. Ini diperlukan pada saat nanti kalau ada MONEF di LL Dikti. Biasanya LL Dikti 3 itu kan MONEF-nya dadakan ya. Dadakan, tapi artinya kita harus mempersiapkannya jauh sebelumnya. Antara lain adalah kami, ini perbaharuan semua ya, Bapak-Ibu. Penetapan asesor RPL. Ini punten, ini tuh kita ada yang terbaru ya, 106 tahun 2023. Karena kita sangat dinamis ya, Bapak-Ibu. Untuk asesor sangat dinamis. Sangat dinamis artinya apa? Ketika ada dosen atau asesor yang tidak komitmen ya, atau yang tidak aware, kemudian yang tidak menunjukkan kinerja yang baik, itu silakan KKNI-nya untuk menggantikannya. Ya, atau ketika kekurangan asesor ya, dan calon mahasisornya begitu banyak ya, maka silakan untuk mengusulkan kembali asesornya. Ya, atau memperbarui atau mengupdate. Ini kita ada yang terbaru nih, saya lupa memasukkan tahun 2023. Kemudian ada penetapan SOP. Ini SOP ini sangat penting ya, Bapak-Ibu. Jadi kita juga sama-sama baru belajar, ini banyak masalah-masalah pasti. Tapi ketika tidak ada SOP-nya, tidak ada panduannya, masalah akan makin banyak lagi ya. Kemudian tim pengelolaan. Nah, tim pengelolaan juga bersifat dinamis ya, Bapak-Ibu. Ketika kita melihat bahwa, oh ini perlu dimasukkan, oh ini perlu ada. Silakan untuk mengupdate tim tersebut ya. Kemudian panduan RPL, panduan penyelenggaran RPL. Ini yang diminta disera ya, Bapak-Ibu. Kemudian yang disera itu panduan penyelenggaran RPL sama panduan akademik. Kalau panduan akademik kan bersifat umum ya, tetapi disitunya harus ada, di dalamnya harus ada RPL juga. Kemudian kami menetap, mengeluarkan juga kebijakan mengenai penetapan program RPL. Siapa saja sih, atau program apa saja yang bisa masuk dikategorikan ke dalam RPL. Itu tadi, jadi harus ada payung hukumnya di kebijakan direktor itu bahwa, oh program yang pengakuan dari pendidikan formal dan non-formal masuk ke dalam RPL tipe A. Yang tidak melalui perolehan SKS, maka masuk ke dalam RPL tipe transkema. Kalau kami menyebutnya RPL skema transfer SKS. Jadi yang satu lagi adalah RPL skema perolehan dan transfer SKS, atau biasanya kami sebutnya RPL saja. Tetapi kalau yang transfer SKS, kami menyebutnya RPL skema transfer SKS. Kemudian ketika asesor itu sudah melakukan asesmen, maka perlu ada SK dari rektor. Ini juga kebijakan dari rektor bahwa harus ada SK untuk setiap mahasiswa Bapak Ibu. Bukan gelondongan satu prodi mahasiswa RPL tahun akademik atau semester genap 2-2-2-3 adalah ini, 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 prodi A, ini, prodi B, mahasiswanya ini, ini. Tidak ya. Ini per mahasiswa yang nanti diberikan lampiran, itu adalah lampirannya adalah hasil asesmennya. Nanti kami tunjukkan contohnya. Kemudian, ini, penetapan dokumen asesmen RPL, itu juga perlu kita SKK, nanti ketika ada Monev, itu kita sudah siap. Oh, ini sudah di SKK-kan instrumennya dan ini sahi untuk diimplementasikan. Bu Ernie, punten saya dikasih waktu berapa menit ya, Bu Ernie ya? Iya, izin, Bu, boleh sampai 35-40 menit, Bu. Oh, baik. Jadi, berapa menit tadi? Lebih banyak, kami berbagi. Oke, baik. Nanti sekalian, kalau lebih banyak, nanti saya sekalian dengan instrumennya ya, Bapak Ibu, dan contoh yang sudah kami lakukan. Oke, ini ada form asesmen. Jadi, ada form 01, 23, 45, 6, dan 7. Jadi, semua mengacu kepada SOP, form 07 itu adalah lampiran untuk SK Rektornya. Ya, nanti kami sampaikan satu persatu. Nah, yang penting di sini itu adalah kita harus mensosialisasikan program ini kepada calon mahasiswa sejelas-jelasnya. Bahwa yang perlu digarisbawahi kepada calon mahasiswa itu adalah permudahlah asesor untuk melakukan asesmen. Bagaimana memudahkan asesor? Itu adalah memberikan portofolio dokumen pendukung selengkap-lengkapnya. Ya, jadi ketika si asesor melakukan rekognisi dengan portofolio dokumen pendukung yang sangat minim, proses akan menjadi lama, dan ada kemungkinan tidak diakui. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada calon mahasiswa. Tolong dilengkapi portofolionya selengkap-lengkapnya. Antara lain, transkrip. Kalau transkrip itu yang nanti akan direkognisi dari pendidikan formalnya. Itu wajib ya. Kemudian ada CV, 2 sampai dengan 15 itu adalah dokumen untuk perolehan SKS. Ada CV, ada sertifat kompetensi, ada lisensi, ada dokumentasi pekerjaan, catatan harian pekerjaan, dan seterusnya. Ini bukan berarti harus seluruhnya ada ya Bapak-Ibu, tetapi yang dimiliki oleh calon mahasiswa, sepanjang dokumen itu bisa digunakan untuk pengakuan perolehan SKS yang mereka klaim. Ini juga uniknya sekarang ini ya, kalau dulu Bapak-Ibu ingat ya, kalau di kami ya, kalau di kami itu satu arah. Jadi artinya transfer SKS itu kita dulu yang mentransferkan dari pendidikan formal, misalnya dari pergeruan tinggi X ke IT, itu kami dulu, asesor dulu, prodi, kita lakukan penyetaraannya. Kemudian kita lempar ke mahasiswanya ini, setuju atau tidak. Kalau sekarang tidak ya, sekarang itu ada evaluasi mandiri. Jadi si calon mahasiswa yang mengklaim dulu bahwa dirinya itu mampu atau berkompetensi, mempunyai kompetensi untuk diakui pada mata kuliah tertentu. Jadi itu klaim dari mahasiswanya. Nah fungsinya asesor hanya verifikasi sebetulnya. Verifikasi apa yang diklaim oleh calon mahasiswa itu benar. Nah untuk bisa memverifikasi dengan baik, kita harus memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa. Tolong dong dikasih dokumennya selengkap-lengkapnya untuk mempermudah proses, untuk mempercepat proses, untuk memudahkan asesor, untuk supaya evaluasi kalian itu diakui dengan cepat. Ini yang sangat penting. Ini tidak diperlukan berada seluruhnya, tapi salah satu atau beberapa yang memang mereka miliki untuk mendukung asesmen mandiri mereka. Nah ini di Sierra, ini kami ambil contoh yang di ITI, di teknik mesin ini kami sedang melaksanakan, itu layak di semester genap 2022-2023. Nanti ketika kita masuk lagi, ini terganjil Agustus, ya kita harus mengubah lagi, ini di ganjil 2324. Nah ini adalah kontak persen kami untuk para mahasiswa. Saya sebentar share yang ini ya Pak Ibu ya, form-form yang ada ya, dan beberapa contoh hasil dari asesmennya. Ijin saya cari dulu sebentar ya. Ini sebetulnya instrumen ini ada di Juknis yang di Ristek itu, yang 2022 ya. Silakan Bapak Ibu kalau untuk mau mengembangkannya, itu enggak masalah, tetapi yang penting atau unsur-unsur penting itu harus ada. Jadi saya coba share yang ini dulu ya. Ini adalah yang POM 01. POM 01 itu, punten saya ngambil contoh teknik mesinnya. Ini tipe A yang 01, itu hanya ini saja petunjuk untuk calon mahasiswa. Jadi calon mahasiswa itu diberi petunjuk ya, karena ini mungkin merupakan hal yang baru ya, bagi masyarakat, mumpun bagi beberapa perguruan tinggi, karena memang belum langsung 2017-an ya, jadi masih berumur 5 tahunan lah ya. Kemudian dengan yang baru ini malah berumur 1 tahun. Jadi diberi pemahaman, apa sih yang disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau? Ini kita beri narasinya, deskripsinya, kemudian ini nanti Bapak Ibu isi ya, daftar mata kuliah program studi teknik mesin. Oh ini, sorry. Ini yang diisi oleh mereka, tapi ini sebenarnya enggak usah diisi ya. Ini hanya pemberitahuan saja, ini informasi kepada calon mahasiswanya. Ini yang harus mereka lakukan. Ini enggak usah diisi, enggak apa-apa. Tapi kalau mau diisi pun boleh, tapi daripada nanti kita juga sebagai PTS kan, kita memberikan pelayanan ya Bapak Ibu ya, pelayanan yang terbaik, yang cepat ya, jadi artinya memudahkan juga si calon mahasiswa itu melakukan pendaftaran. Nah ini kalau mau diisi mereka, silakan, ada kubil mata kuliah, mereka mau mengakuinya dengan RPL atau tidak, kemudian formulir evaluasi dirinya, itu silakan diisi. Tapi ini menurut saya enggak usah diisi. Yang berikutnya yang perlu diisi itu adalah formulir 02. Kalau saya ambil contoh yang sudah diisi saja ya, oleh Prodi ya. Saya ambil contoh teknik mesin. Ini. Pong 02 teknik mesin. Ini isinya itu adalah formulir aplikasi. Nanti silakan calon mahasiswa Bapak Ibu, ini diminta untuk mengisi ini. ya, pendidikan terakhir, kemudian nah. Prodi itu wajib ya, mengisikan seluruh mata kuliah yang bisa direkognisi di sini. Jadi formulir ini diberikan kepada calon mahasiswa, jangan kosong ya Bapak Ibu. Tapi permudahlah calon mahasiswa itu untuk melakukan asesmen mandiri. Ya, ini dituliskan oleh Bapak Ibu. Ya, si calon mahasiswa itu hanya tinggal ngeklik saja. Oh, saya bisa kok diakui misalnya mengambar mesin berbasis komputer. Klik aja ya di sini. Ya, tapi di sini harus diisi ya Bapak Ibu. Kita minta kepada calon mahasiswanya untuk mengisi, misalnya tadi apa, mengambar mesin berbasis komputer. Oh, ini dari SKS saya di D3 sebelumnya. Tulis di sini apa? Transur SKS. Ya, karena di sini kolom ini harus dituliskan transur SKS atau perolehan SKS. Ketika statika struktur itu diperoleh dari sertifikasi BNSP. Ya, maka ini ditulis adalah perolehan SKS. Ya, jadi nanti si asesor itu harus melihat ya Bapak Ibu. Oh, di sini ada perolehan SKS. Bisa masuk ke RPL, skema perolehan dan transfer. Tapi ketika asesor melihat tidak ada perolehan SKS-nya sama sekali, jangan masukkan ke dalam RPL yang wajib di Sierra ya. Tetapi ini masuknya adalah ke transfer mahasiswa, transfer SKS. Ya, jadi intinya yang RPL sesungguhnya itu harus ada perolehan SKS-nya. Jadi sekali lagi, ini harus diisikan oleh Prodi ya. Jangan kosong melompong, jangan mereka sendiri yang harus mengisi. Jadi, asesor dipermudah, calon mahasiswa pun juga dipermudah. Nah, jadi kita sama-sama saling memudahkan ya. Itu 02, kemudian 03. Nanti yang sama. Nah, ini adalah form asesmen mandiri Bapak Ibu. Ini form asesmen mandiri, ini masih sama, ditulis juga oleh calon mahasiswanya. Ini ada kriteria kemampuan sangat baik-baik, tidak pernah. Ini ada hubungannya dengan form 02 sebelumnya ya Bapak Ibu. Tadi, ketika tadi saya mengambil contoh bahwa menggambar mesin berbasis komputer itu diambil dari transfer SKS. Di sini juga sama. Cari ini ya, menggambar mesin tadi. Gambar teknik. Ini misalnya gambar. Oh, ini aja lah. Ambil contoh tadi ya, yang statika struktur ya. Statika struktur tadi di form 02 itu adalah perolehan SKS. Nah, si calon mahasiswa itu diminta untuk mengisi. Mengisinya juga centang-centang saja, tidak mempersulit mereka. Oh, saya menguasai sangat baik nih pada saat sertifikasi statika struktur ya, dari PNSP. Saya centang di sini sangat baik. Ya, ini saya isi centang yang sangat baik. Ini juga sangat baik ya, menghitung gaya gesekan. Baik. Ini dari mana Bapak Ibu? Data ini dari CPMK-nya mata kuliah. Jadi, kuncinya ada di mana? RPS. Sekali lagi RPS ya, Bapak Ibu. RPS itu sangat penting ya, di dalam dokumen kurikulum. Ternyata RPS itu dipakai di mana-mana pun. Untuk akreditasi pada saat kita mengisi kriteria 6 tentang pendidikan, dokumen kurikulum itu harus lengkap, termasuk RPS di dalamnya. Ketika kita mengklaim, kita mencapai pemenuhan IKU, IKU 7, itu dilihat RPS-nya. Jadi, RPS sangat penting ya, Bapak Ibu. Jadi, bagi, memang agak susah ya, Bapak Ibu, pengalaman dari para Kaprodi ya, mempus dosen untuk menyusun RPS yang benar itu agak-agak berat ya, tetapi kita harus memberikan pemahaman betapa pentingnya RPS itu. Ini harus disediakan ya, Bapak Ibu. Ini harus disediakan sekali lagi. Jangan mahasiswanya yang mengisi. Jangan calon mahasiswanya yang mengisi, tetapi ini disediakan oleh Prodi. Bukan asesor ya, program studi. Asesor nanti tinggal melaksanakan ini saja. Nanti asesor ada di dalam tim program studi, enggak masalah. Tetapi ini adalah program studi yang menyiapkan. Nah, jenis dokumennya nanti kalau misalnya tadi statika struktur itu adalah perolehan SKS. Berarti di sini jenis dokumennya apa? Sertifikasi atau laporan bulanan, kalau pengalaman kerja ya, atau surat keterangan atasan, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dari utransor SKS, ya tulis di sini jenis dokumennya adalah transkrip. Itu, ini sekali lagi, ini harus disiapkan oleh Prodi, bukan oleh asesor. Kemudian, itu form 03, kemudian form 04 itu, kalau tidak salah itu CV ya. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Kami asesor, kebetulan saya juga asesor, kami melihat perolehan SKS itu dari CV-nya dulu Bapak Ibu. Ini CV-nya apa sih? Pengalamannya bagaimana sih? Kemudian, nah ini, kereja bekerja, jabatannya bagaimana? Nah, urayan tugasnya ini kita lihat. Kemudian ketika urayan tugasnya itu, kita merasa, oh ini bagus nih, bisa disetarakan dengan mata kuliah tertentu. Kemudian kita lihat, apa yang dilakukan asesor setelah itu? Dilihat dokumen pendukungnya, ada nggak sertifikatnya? Ada nggak laporan bulanannya? Ada tidak? Apa namanya? Surat keterangan dari atasannya. Jadi, kita udah jatuh cinta dulu nih, di urayan ini. Tapi, harus kita buktikan dengan dokumen yang mereka share. Nanti Pak Fadir tolong sampaikan di sistem informasi kita, dokumen-dokumen yang harus di-upload oleh calon mahasiswa. Jadi, nanti asesor itu mudah untuk melihatnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu, ini juga penting Bapak Ibu, ini yang disampaikan oleh, ini, mohon maaf ya, ini salah. Ini yang, ini harusnya pemohon nih. Ini saya ambil kok. Oke, ini adalah form 05, Bapak Ibu ya. Form 05 itu adalah hasil dari, assessment atau verifikasi asesor atas asesor mandiri yang dilakukan oleh calon mahasiswa. Nama pemohon EPL, alamat dan selesai. Ini yang transfer dan perolehan ya, Bapak Ibu ya. Jadi, yang transfer kita bedakan. Kalau untuk transfer form 05-nya, kita bedakan. Ini yang perolehan dan transfer ya. Ketika Bapak Ibu melakukan verifikasinya benar atau hanya memverify atau meng-ACC mata kuliah yang diklaim mereka bisa diakui ke dalam mata kuliah pro di kita, maka kita tulis di sini skor hasil assessment-nya. Misalnya berdasarkan portfolio. Portofolio itu misalnya berdasarkan dokumen yang mereka sampaikan. Kalau cukup dari dokumen yang mereka sampaikan, kita tulis saja misalnya 80 nilainya. Oh, ternyata mata kuliah tertentu itu baru bisa kita verify atau baru kita ACC dari hasil wawancara. Oke, dari wawancaranya kita tulis 80. Oh, ternyata mata kuliah ini bisa kita verify dari hasil demo 80. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita merasa asesor itu merasa enggak puas dengan sertifikat yang ada atau dengan surat keterangan yang lain, asesor itu berhak untuk berkomunikasi atau berhak minta kepada calon mahasiswa untuk membuktikan lebih dalam lagi kompetensi mereka. Dari wawancara bisa, dari seluruh mendemonstrasikan bisa, atau dari menjawab pertanyaan tertulis. Ya, bisa jawabannya itu bisa tertulis atau bisa lisan. Dan satu hal lagi ya, Bapak Ibu, para asesor nih. Kebetulan, kemarin kita karena mendapatkan program bantuan, jadi kita ada biaya nih untuk membuat pertanyaan untuk semua mata kuliah yang direkognisi. Jadi, seluruh mata kuliah yang direkognisi buatlah tiga atau lima pertanyaan pokok penting yang bisa digunakan oleh asesor untuk mengetahui kedalaman pemahaman calon mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut. Jadi, kita harus sudah lengkap. Asesor kami ada beberapa yang, prodi kami ada yang sudah lengkap dengan calon, sorry, sudah lengkap dengan semua, dengan pertanyaan semua mata kuliah. Jadi, ketika si asesor nggak puas dengan portfolio mendukung, kami share pertanyaan. Coba deh jawab pertanyaannya ini. Coba dikumpulkan nanti, dikirim ke kami. Itu kebatas waktunya tentukan. Ya. Ketika misalnya ada mata kuliah, oh ini dari portfolio nggak cukup, dari tertulis juga nggak puas si asesor, dari wawancara nggak puas, dari demo apa lagi, ya tulis saja ini tidak diakui. Ya. Dan kami berharap ya, Bapak-Ibu, saya juga selalu ke asesor itu, saya sampaikan, jangan ditulis ini semua diakui ya. Jadi, seakan-akan seperti tidak ada asesmen ya, seperti tidak ada verifikasi ya. Jadi, takutnya kalau di Monev itu, akan kelihatan, asal aja nih asesor pokoknya diakui semua. Paling nggak adalah yang tidak diakui gitu. Ya. Jadi, untuk lolos Monev aja, ya, adalah yang tidak diakui. Yang memang benar-benar tidak diakui. Ini form 05. Satu lagi, Bapak-Ibu. Form 05 itu harus dikomunikasikan, setelah ini tertulis, harus dikomunikasikan ke pemohon. Ya. Jadi, ini sifatnya transparan ya, Bapak-Ibu. Adil, transparan, ya, kemudian, apa lagi ya, adil, transparan, profesional. Ya. Transparan itu artinya, kita harus menyampaikan kepada si pemohon. Ini loh, yang diakui, ini yang tidak diakui. Ketika pemohonnya sudah oke, suruh tanda tangan di sini. Jadi, nanti kita di belakang hari tidak dapat klaim ya. Kok saya ini, nih, ketika lulus, baru ketika akan keluar transkrip akhir, mereka protes. Tidak bisa kalau sudah mereka tanda tangan di sini. Nah, ini harus diterima. Ketika mereka, ketika mereka tidak puas, itu ada bandingnya, ada sanggahnya. SOP-nya saya tunjukkan. Mereka boleh banding, mereka boleh sanggah. Ya. Artinya, kalau sanggah, kita mulai lagi dari awal. Jadi, kalau kami, karena kami juga terburu oleh waktu, ya, kami komunikasikan dulu. Ya, sedapat mungkin tidak ada sanggahan, tetapi mereka, kita komunikasikan secara terbuka. Ya, misalnya bisa dengan Zoom. Ya, teknologi sekarang sudah terbuka, bisa dengan Zoom, atau mereka datang, silakan. Jadi, cepat saja. Bapak punya apa? Ibu punya apa? Oh, ini ada sertifikat yang belum kami masukkan. Silakan dimasukkan. Kita asesmen yang mereka sanggah saja. Ya, ini menjadi dasar ya, Bapak Ibu. Jangan ini tidak ditandatakan. Harus ditandatakan. Oke, itu form 05. Kemudian form 06 itu formulir sanggah. Formulir sanggah ini. Ya. Ini formulir sanggah. Nanti ditulis mata kuliah mana yang disanggah. Ya. Kemudian 7. Nah, inilah yang nanti menjadi lampiran dari SK. Jadi, kami akan berikan contoh SK-nya. Lampiran dari SK, nama NIM, NIM di UK-nya ya, di perguruan tinggi kita. Kemudian program studi perguruan tinggi kita. Kemudian tempat tanggal lahir, perguruan tinggi asal, program studi, NIM di tempat mereka. Di sini, Bapak Ibu, terlihat ya, supaya jelas terlihat, mana yang transfer SKS, mana yang perolehan SKS. Ini yang sekolong kiri itu adalah mata kuliah yang ada di kurikulum Bapak Ibu. Itu kalau yang 144, ditulis 144. Nanti ya, setelah dituliskan semuanya, total 144. Nanti penjumlahan ini, misalnya yang transfer adalah 50 SKS, diakui. Kemudian yang perolehan SKS, juga 50 SKS. Yang harus masih diambil, berarti berapa Bapak Ibu? 44 ya. Jadi ini nanti penjumlahannya 50, tambah 50, tambah 44, jadi totalnya 144. Kami ini masih periksa dulu nih, ketua tim RPL-nya itu masih periksa ketika asesornya mengajukan ke kami untuk dibuatkan SK-nya. Kita jumlahkan dulu, ini benar nggak? Banyak asesor yang mungkin kurang teritimu hitung, atau bagaimana, kok ini lebih dari 144, kok ini kurang dari 144. Ya itu harus hati-hati ya, Bapak Ibu ya. Nah itu kita kembalikan. Di sini yang tanda tangan adalah Ketua Program Studi, sudah tidak ada asesor. Asesor itu, ya. Budwita, kayaknya share screen-nya nggak muncul deh. Oke. Oke, maaf Bapak Ibu. Ya. Ini, ini adalah, saya ulangi ya, Form 07 itu adalah rekapitulasi dari Form 05. di sini, di sini kolom dibagi menjadi tiga kolom, tiga bagian, empat bagian besar ya. Yang kolom yang kiri itu adalah mata kuliah yang ada di kurikulum kita. Jumlahnya 144. Kemudian yang disebelahnya lagi itu adalah mata kuliah yang hasil transfer SKS. Disebelahnya lagi itu adalah mata kuliah yang merupakan hasil dari perolehan SKS. Dan yang sisanya itu adalah kolom sisa yang masih harus diambil di perguruan tinggi kita. Dan ini jumlahnya harus 144. 50 tambah 50 tambah 44. Ketua tim, ya dalam hal ini adalah kepala pusat akademik dan wakil rektor bidang akademik itu harus melihat. Ya. Oh iya, saya belum menyampaikan ya. Kalau di kami itu tidak ada fakultas ya, Bapak Ibu. Jadi dari Kaprodi langsung ke wakil rektor ya. Jadi wakil rektornya kerjaannya semi-teknis juga nih, Bu Erni. Jadi kita harus melihat kami ini harus melihat oh ini 50 tambah 50 tambah oke gitu ya. Dan yang menandatangkan ini adalah ketua program studi, kepala pusat akademik dan wakil reka. Dan ini bukan asesor lagi ya. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab Kaprodi. Asesor itu menandatangani yang di FON 05. Dan ini menjadi tanggung jawab Kaprodi untuk melihat hasil rekognisinya. dan ini yang harus kita lihat dan saya juga harus melihat di sini adalah ini ada dua komponen gak ya? Ada perolehan dan ada transfer. Yang penting itu ada perolehan. Kalau dari SMA, kita boleh menerima dari SMA loh Bapak Ibu. Berarti transfernya kosong. Transfer boleh kosong, tetapi perolehan tidak boleh kosong. Itu intinya ya. Oke. Kemudian saya, kalau form 08 itu biodata asesor saja ya Bapak Ibu. Ini gak usah dijelaskannya. Di Juknis juga ada. Ini biodata asesor. Kemudian form 09 itu biodata asesor praktisi. Nah, dan yang 10 adalah S-K-Rector. Saya saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Yang untuk teknik kimia. Nah. Teknik kimia. pokok ini sebentar salah. SK ya. Yang saya share sebentar S-K-Rector. No S-K-Rector. Nah, saya ambil contoh ini. Saya share. Nah, bedakan ya Bapak Ibu SK untuk transfer SKS dan SK untuk RPL yang ada perolehan SKS-nya. ini adalah penetapan hasil rekomunikasi mata kuliah skema transfer SKS. Ya. Kalau transfer SKS, nah ini adalah lampiran form 07-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini gak ada yang informalnya tidak ada. Kosong. Ya. Yang ada adalah yang formalnya saja. Ini baru kita sebutnya adalah transfer SKS. Ya. kemudian kalau yang RPL beda lagi ya Bapak Ibu. Kalau yang RPL itu saya ambil contoh ini. Ya. Ya, ini yang berdasarkan perolehan dan satu-satu nama juga ya Khairiyanti. Ini kebetulan yang digenap 2223. ini ini sama ya. Dan ini kita jelaskan di sini ya. Kompok 456 itu apa? 7, 8, 9, 10, dan 11. Dan ini adalah RPL tipe A. Berarti di sini harus ada transfer dan perolehan. Ini ada transfer dan ini ada perolehan. silakan kalau asesornya menuliskan dengan sepertinya kerjanya gampang Bapak Ibu ya. Ketika semua mata kuliah yang di kolom kiri itu tulis semua. Ya. Kemudian ketika yang ditransfer dari pendidikan formal bahasa Indonesia bahasa Indonesia ini dari pendidikan formal ya. Matematika 1 di pendidikan formalnya direkognisi dari matematika 1 dan statistik di pergeruan tinggi asalnya. Ya. Nanti yang tersisa di sini tinggal lihat aja yang masih kosong. Oh ini gak ada di transfer gak ada di perolehan berarti ini ini dan seluruhnya. Nah ini jumlahnya harus 144. Ini berapa nih? 6 134 144. Oke ya. Oke. Kemudian satu lagi dan satu lagi itu SOP ya Bapak Ibu ya. Oh SOP saya ambil dari sini. Oke. kami menetapkan Bapak Ibu pelayanan yang baik ya untuk calon mahasiswa bahwa assessment itu atau verifikasi itu paling lama 10 hari. Ya. Paling lama 10 hari mulai sejak pemohon melakukan pembayaran yang terjadi dari biaya pendaftaran dan biaya rekognisi. Oh ada satu lagi Bapak Ibu. Karena kerja asesor itu cukup berat ya dan tim juga kerjanya juga cukup berat ya tim RPL kami itu dari sistem informasi dari PMB penerimaan mahasiswa baru dari pusat akademik itu semuanya masuk ke dalam tim maka ada biaya rekognisi ya Bapak Ibu. Ini dibedakan ya kalau di kami ya ini kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi. Di kami biaya rekognisi yang RPL perolehan dan transfer itu berbeda dengan biaya rekognisi transfer SKS. Ya pasti lebih mahal yang biaya rekognisi. Jadi si mahasiswa diminta untuk bayar dulu nih pendaftaran sama rekognisi karena si asesor itu kan merekognisi nggak sia-sia ya. Nanti berikutnya kalau misalnya mereka tidak mau nggak jadi ya udah terbayarkan lah biaya rekognisinya. Tapi biasanya mereka sudah bayar biaya rekognisi biasanya mereka tidak membuang kesempatan itu. Dan ini 10 hari dimulai dari melakukan pembayaran ke satu hari pusat penerimaan mahasiswa baru terus mengirim dokumen portfolio ke asesor ya kemudian dan seterusnya ya ini semuanya adalah pekerjaan asesor. Kalau ditahit adalah 10 hari dan ini perlu ya Bapak Ibu SOP ini karena ini juga saya merasa Bapak Ibu karena kita kan terus memperbaiki diri terus meningkatkan kualitas saya merasa ini RPL-nya juga SOP-nya ini juga masih kurang karena ternyata di bawah-bawahnya itu ternyata masih harus dilakukan pengaturan lebih lanjut nah itu yang kadang-kadang baru kita rasakan ketika kita sudah nyemblung kegiatan tersebut. Mungkin dari saya demikian nanti kita bisa tanya-jawab lebih banyak izin saya Pak Fadeh ya Bu Ernie ya untuk bisa menyampaikan sedikit sistem informasi yang ada di kami atau bisa ditambahkan juga Pak Fadeh mungkin yang new feeder ya yang meng-input data dari Sierra kemudian masuk ke PDDK gitu ya silakan Pak Fadeh silakan baik terima kasih Ibu Ernie dan rekan-rekan dari Uki izin saya share screen ini saya langsung aja ya ke teknisnya sudah kelihatan ya jadi mungkin dari Bapak Ibu yang pernah ikut apa sosialisasi RPL mungkin sudah tahu apa itu Sierra Sierra ini adalah sistem rekomendasi rekognisi pembelajaran lampau nah di Sierra ini dari universitas atau institusi baik itu perguruan tinggi itu bisa mengecek apabila belum punya akun ya tidak punya akun kan gak semua gak semua yang ada di institusi itu punya akun itu bisa kita lihat dari sini apakah institusi itu program studi yang ada di institusi itu layak kita coba misalkan Universitas Kristen nah dari sini program studi ini muncul ini adalah program-program studi yang ada di UKIA Ibu Ernie kita coba satu ini teknik sipil cek layakan apakah layak nah kalau kita lihat di sini di UKIA untuk teknik sipil sudah layak untuk RPL nah kemudian khusus untuk kalau di kami di IT yang mengakses Sierra ini adalah bagian dari Akademik ya ini saya pinjam akun dari user dari Akademik ini akunnya ini didaftarkan oleh administrator PDDT kebetulan saya ini admin PDDT didaftarkan untuk dapat mengakses ke Sierra nah ini alaman awalnya kemudian ini berita-berita kita bisa lihat ini beritanya nah untuk di awalnya kita lihat di sini untuk IT itu pada 2022 dan 2023 genap itu melaksanakan RPL itu dari mana itu kita melakukan pengajuan RPL di sini nah ini kita bisa lihat di IT itu 10 program studi itu mengajukan RPL caranya ini syaratnya sebentar syaratnya itu untuk mengajukan RPL itu harus akreditasinya B ya nah ini caranya seperti ini ini kita masukkan yang digenap kebetulan genap udah kita sample aja ganjil ya program studi dengan teknik ini tambahkan nah ini harus B kemudian setelah itu kita continue nah ini adalah syarat-syarat dokumen yang harus harus ada di untuk pengajuan RPL ini kita bisa lihat nomor 1 itu adalah pengelolaan SPM institusi ini dokumennya ada kemudian organisasinya dokumennya ada ini kalau kita buka itu dia langsung link ke Google Drive kemudian ada beberapa dokumen lain nah ini ini harus ada semua syaratnya dari SPMI apabila misalkan dari UKI itu oh dokumen ini udah ada tapi disini tuh gak ada kita bisa sync disini nanti sudah sync nanti ini akan berubah menjadi ada lalu kita continue nah ini adalah dokumen RPL itu ada tiga jenis dokumen yang nomor 1 itu dokumen pendopan penyelenggaran RPL kemudian nomor 2 itu peraturan akademik dan nomor 3 adalah SK dari pimpinan pergeruan tinggi tentang pengangkatan pengelola RPL nah ini kita masuknya kesini nih kalau mau edit linknya ya jadi di Sierra ini yang saya tahu itu semuanya itu link semua-semua dokumen link nah kemudian kita continue nah ini hasil ajuannya ya ini hasil ajuannya apabila semuanya lengkap ini dokumen SPM ini terlayak kemudian dokumen RPL ini layak kemudian hasil pelayakan perolehan SKS ini layak dan diajukan apabila di UK nanti ada RPL transport SKS ini di klik saja nah ini mengajukan pelaksanaan kita apabila sudah baru submit ini saya tidak submitnya karena ini adalah sampel dari 23 ganjil nah dari sini kita lihat nanti apabila sudah di submit akan terbit sertifikat bahwa institusi yang diajukan RPL itu layak di UKI apakah sudah mengajukan ini Ibu Ernie mohon infonya ibu suaranya feedback ya tidak kedengeran iya sudah terdengar iya tapi masih jadi belum mengajukan ya iya sudah nah ini kita menang di proses untuk pengelola penentuan pengelola pedoman nah rencana kita memang dalam kegiatan ini sangat penting untuk kita bintek ini Pak mungkin nanti apa yang sudah kami siapkan mohon diperiksa kalau sudah layak kira-kira nanti kami tinggal jalan kira-kira di oke ya siap makasih Pak iya jadi setelah semua diajukan nanti akan terbit sertifikat tadi saya ketutup ya sertifikat kira-kira jadi ini sertifikatnya bahwa diberikan oleh Dirjen Dikti Dirjen Dikti Riset dan Teknologi kepada Prodi Arsitektur yang ada di IT dinyatakan layak untuk menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau tipe A pada semester genap tahun ajaran 2022 dan 2023 2023 ini sebagai catatan sertifikat ini diajukan setiap akan masuk semester yang baru misalkan kebetulan di IT ini ada RPL ada di semester ganjil dan genap jadi misalkan mau masuk semester genap sebentar syarat-syarat ini data-data ini harus sudah diajukan jadi begitu sudah masuk semester genap sertifikat yang tadi itu sudah terbit nah itu kemudian dari pengajuan RPL ini sudah diajukan semua lalu kita pelaporan RPL di sini pelaporan RPL baru ada yang 2022 2023 ganjil nah kita bisa lihat dia ini tambah pelaporan ini ini adalah link SK penetapan mahasiswa RPL nanti kita lihat linknya seperti apa kemudian ada URL link data mahasiswa nah ini adalah file SK penetapan jadi seperti yang saya bilang tadi di Sierra itu semuanya rata-rata berbasis link ini adalah SK SK penetapan mahasiswa RPL di IT tahun 2022 ganjil ini per prodi kemudian nah ini adalah file data mahasiswanya ini ada template-nya ini kelihatan sini nah ini adalah file data mahasiswa ini Excel ini ada template-nya kalau tidak salah bentar saya lupa nah ini template file data mahasiswa dapat dilihat melalui link ini jadi linknya itu nanti isinya ini kosong tinggal diisi saja nah pada saat mengisi dua ini tadi tambah laporan simpan data ini kosong ini aslinya ini masih strip itu kita isi di bentar saya lupa bukan kita isi di sini nah ini ada tambah pelaporan pilih program studi ini saya tidak bisa teruskan karena nanti akan ada penambahan data nah di sini pada saat tambah pelaporan nanti ada next-nya itu ada jumlah berapa mahasiswa berapa mahasiswanya itu dilihat dari sini misalkan ini ada Prodi Informatica itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah itu dimasukkan ke sini 7 nah dari sini ini saya saya tidak tahu kenapa dari beberapa minggu lalu ini aplikasi Sierra sudah diperbarui yang tadinya ini tidak ada sinkronisasi sekarang ada sinkronisasi ini kalau kita sync statusnya masih tetap belum sync sampai sampai sekarang ini kalau kita lihat ini ada sync ke PDDT ya nah sekarang ini sudah nih ini yang sampai sini sudah semua ini berarti laporan RPL di Sierra itu sampai di sini kemudian ada pengajuan BANPEM ini nanti bisa dibaca dari adminnya Sierra nah apabila emang berminat ada mungkin dari Delmawa membuka apa namanya bantuan pemerintah lagi nanti bisa nah kemudian untuk di PDT kita bisa lihat ini saya untuk yang PDDT yang semester genap ini belum kami laporkan karena biasanya itu kami melaporkan itu sekalian dengan nilai masuk dan AKM sudah selesai jadi sinkronisasinya itu sekali kita ambil contoh mininya gimana sih data mahasiswa RPL itu di PDDT nah ini adalah contoh data mahasiswa yang ada di PDDT dengan status RPL nah ini data mahasiswa data pribadi mahasiswa kemudian histori pendidikannya nah ini jenis jenis pendaftarannya itu RPL ya RPL perhormatan SKS nah dari situ tadi ada form hasil hasil rekognisi yang isinya adalah nilai transfer itu di PDDT itu di inputkan nah disini contoh dari si Tiara dari si Tiara ini Tiara mengambil sejumlah mata kuliah yang sudah pernah totalnya ada 77 SKS kemudian kok gak bisa kesana nah ini ada nilai perguruan tinggi asal dan konversi nilai perguruan tinggi baru atau kalau di kami ya di IT itu yang diakui contoh keluarga negaraan itu di konversinya menjadi mata kuliah keluarga negaraan itu ini nilai hurufnya itu sesuai dari form yang hasil rekognisi setelah itu baru input AKM ya AKM nya untuk di PDDT dia sampai sini kemudian kita beralih ke nah ini kami ada aplikasi internal untuk proses assessment disini adalah disini ada beberapa menu mungkin nanti dari Uki bisa aplikasinya berbeda ini internal saja sih jadi disini adalah calon mahasiswa ada menu calon mahasiswa kemudian ada mata kuliah prodi yang dapat di assessment kemudian ini adalah template template form apabila asesor oh saya enggak punya nih form form 02 atau form 03 atau sebagainya itu bisa di download disini kemudian ini adalah SK rektor yang pernah terbit untuk apa assessment kemudian ini adalah asesor dari IT kebetulan asesornya asesor akademisi semua lalu nah ini adalah proses assessment ini adalah data mahasiswa RPL angkatan 2022 genap nah ini ini tadi Bu Duwita mau menyampaikan file pendukung itu apa aja sih nah ini tuh bentar ini kurang banyak ya saya ganti yang agak banyak ini sarwo sarwo hakim itu lengkap Pak iya sebentar nah ini adalah salah satu contoh mahasiswa yang sudah selesai di assessment ini sudah sampai daftar nilai hasil assessment jadi mahasiswa ini sudah sudah selesai lah untuk di assessment nah ini adalah contoh-contoh file pendukung nah ini ini adalah sertifikat-sertifikat yang bisa dibilang mendukung untuk mata kuliah yang diakuin ada sertifikat kelihatan ya sertifikat baik itu sertifikat bahasa Inggris kemudian ada prodemilien manufacturing fundamental nah jadi yang seperti Bu Duwita bilang tadi mata kuliah misalkan mata kuliah A itu berdasarkan sertifikat pengalaman kerja atau transfer apabila dari sertifikat bisa dilihat dari sini nah kemudian ada form evaluasi diri ini sama kalau enggak kalau ini kita modelnya jadi begitu di klik itu langsung terdownload jadi form-form yang di sini ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu sedang proses assessment kemudian dari asesor asesor-asesor tersebut mengupload baik itu form evaluasi diri kemudian form rekapitulasi hasil assessment form sanggah apabila ada sama form daftar nilai hasil assessment itu di upload oleh asesor di sini di sini ada tanggal assign tanggal assign itu untuk kita bisa tahu contoh ya kita bisa tahu berapa lama sih asesor itu bisa menyelesaikan proses assessment di sini kita banyak lihat ini ada yang kosong ada yang kosong berarti dari tanggal 10 Maret itu ini para asesor masih ada proses kalau gak salah 14 hari ya Bu Duita ya 10 hari ya 10 ya 10 hari saya 10 hari kalau dari kami itu proses assessment 10 hari apabila lebih dari 10 hari itu nanti menjadi catatan tersendiri ya untuk kaprodinya mungkin itu aja dari saya apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf saya kembalikan lagi ke Bu Ernie saya sedikit menambahkan ya Bu Ernie ya ya ini Bapak Ibu tadi yang disampaikan terakhir oleh Pak Kudde itu adalah sistem informasi yang ada pada kami yang intinya adalah untuk dokumen file dokumentasi file-file dokumen ya supaya ketika ada monef itu kita gak ribut mencari ini tadinya dimana ya ini hasil assessment dimana ya jadi di dalam suatu dokumen tersendiri nah nanti kedepannya itu kita akan mengembangkan sistem informasi dimana si asesor langsung bisa melakukan verifikasi secara online gitu ya Pak Kudde jadi saya ini juga kita masih berkembang masih belajar jadi kedepannya kita akan berproses seperti itu dan kami menyarankan UKI itu kalau nanti ada penawaran program bantuan RPL ikut saja Bu Eni Bapak Ibu ya mengusulkan itu ada dua kategori yang pertama adalah yang belum pernah melakukan RPL dan yang satu adalah kategori kedua itu yang lanjutan yang sudah pernah ya jadi itu kalau kami sarankan ikut saja jadi kalau ada pendanaan kan kita lebih leluasa untuk bisa bekerja nanti akan menghasilkan instrumen-instrumen yang memang lengkap dan kami juga rencananya akan mengembangkan sistem informasi ini karena asesor juga ini ya apa namanya protes juga kalau dosen kan banyak protesnya ya Bu jadi Bu ini kalau gak bisa online ya nanti kita kembangkan ke arah online sekarang baru pengumpulan dokumen-dokumen mungkin demikian Bu Ernie dari kami silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi terima kasih Bu Ernie baik terima kasih Prof. Guta dan juga Pak Fade sungguh sangat membekali kami sangat sudah representatif semakin memenuhi dari apa yang sudah diibusosialisasikan kepada kami di Gunadharma yang lalu mungkin nanti untuk masalah teknis mungkin masih perlu merepotkan tim Pak Ibu timnya Prof di kemudian hari namun untuk saat ini kita akan buka sesi tanya-jawab teman-teman Bapak Ibu yang terkasih Bapak Ibu Kaprodi kepala bagian dan juga yang berkaitan dengan RPL kami berikan kesempatan disilakan halo selamat siang iya ada Ibu Mesta silakan Ibu Mesta baik terima kasih Bu Ernie selamat siang menjelang sore Prof Bu Ita pertanyaan saya ada di chat saya tadi menyimak berarti kita akan melakukan perubahan kurikulum ya Prof perubahan kurikulum tidak Bu maksudnya perubahan itu apa yang berubah Bu jadi begini maksud saya jadi kan yang sekarang misalnya kita pakai kurikulumnya yang reguler kemudian kalau masuk kawan-kawan melalui RPL masa studi mereka kan tidak sama dengan yang reguler itu yang saya pikirkan Prof boleh sharing kurikulum itu kita menggunakan kurikulum yang sudah ada saja yang given Ibu tapi kurikulum yang sudah dievaluasi biasanya kita mengevaluasi kurikulum itu kan berdasarkan kebutuhan tetapi dengan adanya RPL bukan berarti harus mengganti kurikulum masa studi itu itu adalah dihitung dari sisa SKS yang masih harus diakui atau yang masih harus diambil di ITI atau di UKI dan itu pentingnya SK itu untuk apa pentingnya SK itu adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika si lulusan tersebut mengklaim oh dari UKI kok bisa cuma dua semester nah si mahasiswa si lulusan itu bisa memberikan SK tersebut kepada yang menanyakan kami kan mengikuti program RPL dan pengakuannya ada di lampiran tersebut gitu Bu jadi tidak harus mengganti kurikulum kecuali memang itu merupakan suatu kebutuhan di Prodinya untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah misalnya MBKM ya Bu ya kemudian ada permintaan dari user atau pengguna harus berubah jadi profil lulusan berubah CPL berubah nah itu kurikulumnya harus dievaluasi begitu Bu Mesta oh iya jadi Prodwi ini kan saya baru belajar sedikit ya jadi saya memahaminya oke udah ikut RPL lalu masuk mungkin tadi saya mendengarkan minimal dua semester berarti dalam satu tahun misalnya di Magister Administrasi Pendidikan yang bersangkutan bisa menyelesaikan karena tadi sudah dilakukan evaluasi dengan berbagai cara sehingga terhitunglah sekian SKS misalnya di Prodikami 43 SKS dari RPL dia 20 hanya tinggal 22 mungkin peluangnya satu tahun begitu ya Prof ya terima kasih benar Ibu ya benar ya benar Ibu Mesta terima kasih Prof jadi kalau sama-sama berarti kalau di institusi kami empat tahun sekali tentu dilihat situasi melakukan perubahan yang namanya kurikulum sesuai dengan tren yang ada tentu regulasi pemerintah dan institusi saya tadinya berpikir ini saya bongkar kurikulum tapi saya coba jadi saya sudah ngerti berarti ya makasih ya ini tambahan aja Bu Mesta dan Bapak Ibu kebetulan saya juga reviewernya kurikulum ya Bu ya di dikti ya ini ada penawaran Uki udah pernah ngikutin belum ya tapi program S1 ya yang bantuan kurikulum ini ada penawaran lagi kan untuk pengembangan kurikulum nah itu bagi prodi-prodi yang belum pernah mengajukan bantuan ini silahkan diajukan jadi nanti bisa untuk evaluasi kurikulum kurikulum diubah berdasarkan itu Bu Mesta jadi memang ada kebutuhan dari usernya mau mengganti profil lulusan atau CPL-nya sudah berubah nah itu Monggo tetapi kalau untuk yang RPL bukan berarti mengevaluasi kurikulum karena tuntutan RPL ya Bu ya gitu Bu ya silahkan ada lagi Bu Ermi ya terima kasih Bu Mesta ya ini ada dari Pak Willy dari BAA yang kebetulan juga beliau adalah MIMPED DITI kita mungkin bisa banyak bertanya kepada Pak Fade silahkan Pak Willy baik terima kasih Bu Ermi selamat siang selamat siang selamat siang Pak Fade selamat siang Pak ada yang mau saya tanyakan untuk RPL ini berarti kita masukkan dulu mahasiswanya dari Neofeeder ya Pak sebelumnya itu disieranya dulu kedengeran gak ya kedengeran Pak jadi sebelumnya itu disieranya dulu jadi disieranya itu melakukan istilahnya penerbitan sertifikat ya bahwa program studi tersebut sudah layak untuk melaksanakan RPL kemudian setelah sertifikatnya sudah layak itu di Neofeedernya itu disinkronisasi melalui Neofeeder nanti data yang layak itu sudah muncul baru masukin mahasiswa melalui Neofeeder kalau di kami itu bukan masukin satu-satu tapi melalui sinkronisasi dari web service ya oh iya termasuk berarti nanti dia dari sieranya setelah disinkron akan langsung ke Neofeeder atau di Neofeedernya kita masukkan lagi manual Pak apanya nih data mahasiswa yang sudah data mahasiswa oh dimasukkan manual karena di di Neofeeder itu dimasukkan kemudian di sieranya itu juga dimasukkan jadi ada dua data berbeda yang dimasukkan nanti dicocokkan antara siera ada tim Belmawa yang menurut informasi saya tim Belmawa nanti mencocokkan data siera dengan Neofeeder oh iya terima kasih Pak oke iya sudah Pak Mungkin Pak Yongki secara sistem ada yang mau disampaikan karena Pak Yongki sangat mendukung kita untuk desain dengan tim PMB setelah ini mohon Ibu Nindi silakan Pak Yongki iya terima kasih Bu Ernie suara saya sudah kedengeran Bu untuk yang disana belum ya halo Pak Fade selamat siang iya saya dengar suara saya terdengar Pak terdengar ini Pak Fade kayaknya hilang ya dengar Pak Yongki gila ada oh iya oke suara saya terdengar Pak halo oke terdengar Pak Yongki oh iya baik terima kasih saya dengar Yongki dari ITUki Pak Fade boleh bertanya terkait sistem yang tadi dipresentasikan itu dibuat oleh dari ITU sendiri ya Pak untuk untuk sistemnya ITU sendiri oke jadi dibuat sendiri ya Pak dan masih dalam tahap pengembangan seperti yang tadi disampaikan sama Bu ini ya betul Pak Yongki iya oke soalnya yang saya dapat informasi kalau tidak salah kan ITU juga menggunakan siakat dari CVMI ya Pak betul berarti itu belum terintegrasi ke sana Pak ya belum jadi yang sistem yang kami kembangkan ini itu fungsinya nanti apabila ada ada apa monef itu kita tidak kerepotan untuk mencari dokumen A di mana dokumen B di mana jadi sudah terdokumentasi di server gitu Pak nah untuk emang benar dari kita pakai SafeVima dan SafeVima ini juga sedang mengembangkan menu informasinya mengembangkan apa sih namanya sim untuk RPL itu sih Pak oke oke Pak berarti ke depannya gimana Pak ke depannya kita juga apabila nanti ada pengembangan kan emang emang rencananya ada pengembangan nah sementara belum tahu apakah bagaimana pengembangannya karena takutnya bentrok dengan SafeVima oke di bayangan itu baru nanti bagaimana bisa dosen melakukan assessment aja sih di sistem oke baik Pak berarti ketika mahasiswa mendaptar itu kan berarti melalui PMB Pak ya melalui PMB betul betul ya Pak iya oke lalu oh itu sistem penerimaan masiswa baru yang dari siakat Pak ya betul itu berarti nanti mereka mendaftar lalu untuk di input di sistem RPLnya itu seperti apa ya Pak mekanismenya Pak boleh di di input di sistem RPL oh sebentar ya jadi saya share screen lagi ya boleh boleh jadi ini ini aplikasi sistem sistem ini ada ada sekitar 4 role role pertama role administrator kemudian ada role PMB ada role apa akademik dan satu lagi role asesor nah dari PMB itu mereka memasukkan memasukkan data-data seperti ID pendaftar kemudian nama-nama mahasiswa nama asesor 1 nama asesor 2 dan link file pendukung bagian ini yang isi adalah PMB link file pendukung ini adalah Google Drive yang diminta oleh PMB kepada mahasiswa kemudian dari situ baru setelah di input oleh PMB nah ini adalah form evaluasi diri form rekapitulasi hasil asesmen form sanggah jika ada dan form daftar nilai hasil asesmen ini yang isi itu asesor jadi asesor mengupload file-file ini itu Pak Yongki oke baik baik oke itu dulu ya Pak mungkin terima kasih Bapak Deng iya Pak terima kasih Pak Yongki artinya bisa diadopsi Pak ya dengan apa yang dilakukan tadi berkoordinasi dengan tim PMB artinya nanti para asesor terutama mengerjakannya by system betul ya Pak Fadea Pak Yongki ya kalau by system ya dengan aplikasi yang tadi terima kasih sekarang waktu mohon izin kami berikan kepada tim PMB silahkan Bu Tidak ada yang mau dinyatakan Tidak ada yang mau dinyatakan Tidak ada halo halo ya ya sudah sudah kedengaran enggak Bu ya ya kedengaran oh ya saya Nindi mewakili dari tim penerimaan mahasiswa baru Pak Fadeh dan Bu Prof Duita ini kami mau menanyakan kebetulan saat ini di UKI itu ada yang namanya jalur kelas karyawan ya Pak yang memang kita kita buka untuk memfasilitasi calon-calon mahasiswa baru yang ingin menempuh studi di UKI dan biasanya kelas karyawan ini kita berikan untuk semua jenjang pendidikan gitu ya Pak baik dia itu dari SMA ataupun dia itu yang sudah menempuh program studi minimal diploma tapi dengan catatan mereka bekerja seperti itu Pak nah nanti untuk yang RPL ini kebetulan kelas karyawan kami juga menerima lulusan SMA ataupun lulusan D3S1 yang dia itu tidak bekerja Pak nah apakah mereka itu nanti masuk ke jalur RPL atau biasanya di tempat atau di kampus Bapak itu dibedakan kah Pak jalur penerimaannya apakah mereka itu termasuk RPL Pak untuk orang-orang untuk calon mahasiswa baru yang memang dia diterima dari mana saja tapi tidak bekerja cuma ingin kelas karyawan seperti itu Pak saya jawab dulu ya Pak Sadi ya ini menyangkut kebijakan jadi gini ya Mbak Ndi dan Bapak Ibu sekalian RPL itu bukan kelas tersendiri ya RPL itu RPL yang sepenuhnya transfer dan perolehan dan transfer itu bukan berdiri sendiri tetapi itu harus bergabung dengan kelas yang ada dan yang dimaksud tadi kelas reguler kelas karyawan itu sebetulnya hanya soal waktu ya ya kan waktunya itu adalah sore malam atau bahkan Sabtu ya saya gak tau kalau di UK kelas karyawannya Sabtu ya ya oke jadi itu hanya masalah waktu kuliah saja nah si RPL ini bisa masuk kalau di kami itu bebas memilih apakah mahasiswa RPL itu mau gabung di kelas reguler yang kuliahnya Senin sampai dengan Jumat silahkan tapi ada yang mahasiswa RPL yang kuliahnya maunya gabung dengan atau waktu kuliahnya adalah Sabtu atau malam silahkan jadi itu hanya waktu kuliah saja kalau mahasiswanya gabung semua RPL dan non-RPL silahkan kebetulan di kami itu juga ada yang mahasiswa RPL itu yang kuliahnya di weekday ya tapi ada juga mayoritas di weekend ya mayoritas itu di weekend itu kita terima jadi sekarang di kami itu tidak ada istilah kelas karyawan ya Pak Fade ya jadi kelas reguler dan kelas RPL ya ya karena kalau kelas karyawan juga nanti dapat temuan ya oleh dikti atau dikti ya karena sebetulnya kita kan tidak boleh menyelenggarakan kelas weekend itu sebenarnya tidak boleh ada aturannya itu Sabtu minggu itu tidak boleh ya tapi artinya kita ya kita menstrategikan lah ya jadi sekarang istilah di kami itu bukan kelas paralel atau kelas karyawan ya tetapi kelas reguler dan kelas gimana Pak reguler dan apa setelah lagi ya dan RPL paralel juga RPL kan ya RPL paralel ya paralel atau RPL ya RPL jadi RPL itu jadi dalam tanda putih pada RPL reguler dan RPL paralel ya jadi kelasnya adalah kelas reguler dan kelas paralel gitu Pak Bapak Ibu ya kelas reguler itu hanya segi waktu aja waktu kuliahnya Senin sampai dengan Jumat sedangkan kelas paralel itu kuliahnya adalah Sabtu atau weekend misalnya nah si RPL itu bisa milih dia mau memilih kayak misalnya di Brin ya kita kan dekat dengan Brin ya ada mahasiswa RPLnya yang dari Brin kemudian memang karena di Brinnya ini kerjaannya nggak banyak nah dia bisa kuliah Senin sampai Jumat nah dia daftar RPLnya masuknya di kelas reguler kemudian ada yang mayoritasnya di weekend itu kami menerima mayoritas di weekend karena mereka sambil bekerja nah jadi itu hanya masalah waktu saja sih Mbak Nindi ya tapi intinya mereka tidak dipisahkan kelasnya itu gabung dengan kelas yang sudah ada ya jadi sebetulnya sangat efisien ya tapi kita bisa meningkatkan jumlah mahasiswa maksudnya untuk yang PTS ya bisa meningkatkan jumlah mahasiswa tetapi tidak membuka kelas tersendiri ya gabung dengan kelas reguler atau paralel yang sudah ada gitu Mbak Nindi mau ditambahkan Pak Padik itu ya Mbak Nindi ya paham mudah-mudahan bisa dipahami ya Mbak ya iya baik Bu karena memang karena memang masalah di regulasi kampus mungkin ya Bu ada perbedaan sebenarnya kenapa tadi saya menanyakan seperti itu karena memang kita untuk kelas reguler kemudian keras paralel dan kemudian yang selama ini kami punya ya Bu aliprogram atau transfer itu kita bahkan untuk nomor induk mahasiswanya saja itu berpengaruh gitu Bu ada pembedanya gitu berdasarkan jalur-jalur tersebut sehingga kita juga dari segi PMB itu cukup bingung ketika nanti kita semua gabungkan itu menjadi jalur RPL apakah juga nanti dari pihak kampus kebijakan nomor induk mahasiswanya juga berubah seperti itu terus ke selanjutnya Bu saya ingin menanyakan tadi itu ada beberapa komponen untuk persyaratan ya Bu persyaratan calon mahasiswa itu untuk ikut jalur RPL nah dari banyaknya persyaratan tersebut apakah ada persyaratan yang wajib atau memang semua persyaratan itu opsional Bu seperti itu persyaratan yang dimaksud yang mana ya kalau persyaratan wajib yang CV transkrip dokumen oh itu itu portfolio ya itu kan kalau jadi tadi ya kalau RPL itu kan ada perolehan dan ada transfer ya kalau mahasiswa itu merasa dia nanti bisa direkognisi dari transfer dan perolehan maka mereka harus memasukkan kalau transfer berarti harus transkrip ya memasukkan kemudian dan mereka juga mau mengklaim tentang sertifikatnya ya harus ada dokumen-dokumen untuk perolehan misalnya yang 2 sampai dengan 15 2 sampai dengan 15 itu dokumen mendukung untuk perolehan SKS dan yang nomor 1 transkrip itu adalah dokumen mendukung untuk yang transfer SKS ya gitu kemudian kalau SMA boleh SMA itu boleh karena dia ada perolehannya jadi intinya kalau yang RPL yang sebenarnya itu harus ada perolehannya ya SMA kan pasti gak ada transfer SKS ya hanya perolehan SKS nah itu bisa ya tapi kalau hanya dari transfer saja tidak ada perolehan masuknya ke kelas transfer ya maksudnya di rekognisinya adalah di transfer ya bukan RPL yang dimasukkan di Sera kan ini ya Pak Fade ya yang dimasukkan di Sera itu kan yang dilaporkan dokumen-dokumen itu adalah yang transfer dan perolehan kan ya yang rekognisinya ya jadi yang dua itu yang ada perolehannya tapi kalau yang transfer gak dilaporkan dokumennya di Sera gitu ya dan satu lagi usul saja ini ya kita juga ini sangat kompleks ya waktu masukin RPL terus masalah NIM dan sebagainya ya sampai kita keluar SK itu disederhanakan saja Bapak Ibu Mbak Nindi atau kebijakan dari universitas disederhanakan jangan terlalu banyak kelas-kelas intinya itu adalah ada kelas reguler dan ada kelas paralel lah paralel itu yang malam atau yang weekend di dalamnya itu ada mahasiswa transfer ada mahasiswa RPL ya gak masalah gitu ya kalau NIM-nya pun juga apa disesuaikan jadi Pak Fade udah paham ya kalau yang pembentukan NIM itu ya mungkin bisa disampaikan Pak yang terjadi di kita sekarang itu juga kita mulai merubah itu NIM-nya ya dengan masuknya RPL ini mungkin bisa disampaikan contohnya saja dari kasus kita Pak Fade oke kalau di IPI memang memang kebetulan di IPI itu untuk RPL dan reguler pun NIM-nya berbeda kemudian dari RPL-nya tersendiri itu ada NIM-nya lagi nah itu memang dari kita itu tetap-tetap dibagi reguler dan RPL jadi RPL apa eh reguler dan paralel jadi paralel itu ada NIM kode tersendiri di paralel itu pun termasuk dari RPL ngerti gak Bu Nini ya di paralel maksudnya gini di paralel itu pun ada mahasiswa RPL dan transfer transsurnya gitu iya betul transfer itu transfer pindahan itu sama ya jadi di dalam paralel itu ada mahasiswa transfer atau pindahan dan mahasiswa RPL gitu iya NIM-nya ya dibedakan ya kalau pindahan kan mungkin pindahan itu depannya lima ada limanya ya kalau RPL dibedakan lagi jadi ada tiga kategori NIM mahasiswa reguler RPL dan transfer jadi misalkan contoh yang yang reguler itu nol kemudian yang RPL itu dua kemudian yang paralel itu lima apabila pindahan pindahan dan paralel itu ada dua dan lima gitu dibagi tiga aja Pak jadi kalau yang reguler itu nol kemudian kalau yang transfer atau pindahan itu dua kemudian yang RPL itu lima begitu ya jadi tidak ada lagi jadi dibikin mudah aja sistemnya ya jangan ada oh kelas karyawan sendiri kelas RPL sendiri kelas transfer sendiri kelas reguler sendiri terlalu kompleks ya jadi nanti sistemnya jadi nggak bisa ini nggak bisa masuk ke sistem atau gimana gitu ya intinya itu cuma waktu kuliahnya aja sih sebetulnya sekarang hanya dibagi dua kelompok sih sebetulnya reguler dan paralel dan di dalam paralel ini itu ada yang transfer dan ada yang RPL gitu tapi itu silahkan kebijakan universitas ya kita juga kan terus berubah ya untuk memudahkan lah memudahkan kita bekerja baik 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 terima kasih Bu ya terima kasih Bu Nindi ya artinya dalam perkuliahan sama ya Bu ya antara paralel dengan reguler dan RPL namun di dalam penomoran untuk NIN mungkin nanti sudah bisa sangat dipahami ya baik ini sudah dari tim IT sudah dari tim PMB sudah dari BAA Pengolah Sierra dan Yo Pider sudah mungkin sekarang dari perwakilan asesor mungkin memang belum di SK kan Prof SK masih proses rekrutmen namun ada beberapa fakultas termasuk pasca sarjana itu sudah masuk asesornya namun proses untuk peng-SK dari rektor namun ada beberapa yang sudah hadir karena baru diundang hari ini Prof sesuai dengan saran dari Prof dan juga Pak Fadeh mari para calon asesor asesor kita di RPL silahkan nanti setelah ini ada kami beri waktu juga untuk SPNI ya Bu ya Prof mungkin ada pertanyaan tentang SPNI SPNI yang mana yang berkaitan dengan RPL nah seperti itu sambil menunggu pertanyaan dari para asesor disini secara sambil tadi mendengarkan pengarahan dari Pak Fadeh saya coba buka dari setiap prodi yang diuki ternyata sementara ini tulisannya layak itu Pak Fadeh untuk mengikuti kegiatan RPL ini melalui jalur sierra artinya SPNI kami sudah dianggap layak karena SPNI dan akreditasi dokumen SPMI dan akreditasi itu kalau yang saya tahu ya benar baik silakan Bapak Ibu calon asesor kita saya belum dapat data yang tepat untuk para asesor namun diinfokan oleh sekretaris WRI bahwa sudah masuk dari dokter Pak Fakultas Bu Noflinda mungkin ada yang mau ditanyakan todong aja langsung nih Pak Frankie Pak Arthur silakan setelah ini LPM ya penjami mutu ya Bu ya mumpung ada nih sangat sambal sekali narsum kita hari ini ingin memberkati mungkin belum belum ada ini belum ada contoh biasanya dengan melakukan assessment itu kebentur-bentur kita juga awalnya begitu kebentur-bentur istilahnya sangat berkenan Bu di hati saya karena waktu itu kan nama acara kita berbagi hal baik ibu sebut dengan berbagi hal baik baik silakan ada lagi jadi ini sambil menunggu mungkin saya dari ya sambil menunggu pertanyaan ya jadi kalau di kami di kami itu yang meng-assign atau yang menugaskan asesor itu tim penerimaan mahasiswa baru tapi berdasarkan SK yang sudah dikeluarkan oleh rektor jadi SK itu memang benar-benar sahi yang menyatakan bahwa asesor itu kompeten jadi PMB sudah merasa yakin oh ini asesor kalau saya pilih asesor ini harus kompeten profesional kenapa seperti itu persyaratan dari asesor kalau di kami itu adalah komitmen punya komitmen untuk bekerja secara profesional dan tepat waktu yang 10 hari itu ketika nanti makanya waktu itu ada pengalaman kami juga yang buruk ya Bapak Ibu bahwa pada saat belum RPL kita masih transfer SKS atau masih pindah itu bisa sampai sebulan yang namanya pengasesmen dan itu sebulan itu karena dokumennya langsung diserahkan ke Prodi mungkin terselip di Kaprodi mungkin tidak diserahkan ke asesornya mungkin tidak dikerjakan oleh dosennya dan seterusnya dengan adanya SK kemudian kita juga menetapkan tarif Bu Ernie tetap ya karena asesor kerjanya juga cukup banyak jadi kita juga menerapkan tarif jadi semangat asesor itu dan jadi ketika nanti tadi Pak Fadi sampaikan ada tanggal-tanggalnya tuh ketika melebihi dari 10 hari ya kena punishment ya kena punishment mungkin kita akan menyampaikan kepada Kaprodi bahwa tolong-tlong diganti asesornya tolong-tlong diusurkan yang baru gitu ya jadi PMB itu punya peran di sini ya tapi harus diberikan apa ya dukungan dukungan dalam bentuk SK tadi SK yang sahih lah dari rektor bahwa ini asesor yang kompeten begitu Bu Ernie sambil menunggu pertanyaan silakan Bu ya baik terima kasih berarti pengulangan yang Prof sampaikan sama persis dengan apa yang apa kita sharing knowledge kemarin dengan seluruh Kaprodi bahwa memang seluruh asesor itu nanti akan di SK-kan oleh rektor dan data mereka ada di PMB seperti itu jadi nanti kita akan seperti yang disampaikan oleh Pak Fade tadi mungkin nanti setelah kita klik asesornya sama halnya dengan seperti open journal system ya begitu kita klik reviewernya otomatis masuk ke email reviewer tersebut lalu mereka kita kasih due time-nya kira-kira begitu ya baik terima kasih silakan saya todong nih supaya semakin banyak dari fisio suaranya belum terdengar ya belum terdengar juga ya belum terdengar Bu Nof Ibu Ros Pinta dan tim LPN setelah ini ya Bu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk asesor atau hanya form-form penilaian apakah ada buku panduan teknis yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan assessment mungkin ya untuk melaksanakan assessment RPL kalau dari panduan kami ada itu panduan penjelenggaraan RPL sebetulnya tadi kita kembali lagi ke apa juknisnya yang diktiristek itu juga ada di situ Bu lengkap nanti mungkin nanti bisa saya share yang penting itu sebetulnya instrumennya ya instrumennya instrumennya juga lengkap Ibu coba buka deh di apa di juknis yang diktiristek nanti saya share ininya saya share PPT saya ya disitu ada nomor-nomor yang juknis diktiristek itu instrumennya juga ada di situ ya dan itu instrumennya itu disesuaikan dengan kondisi dari pergeruan tingginya ya itu contoh saja tapi kami juga melakukan adjustment kita melakukan penyesuaian dengan kondisi di kami nanti nanti coba Ibu lihat dulu ya nanti saya share deh saya share ininya mungkin saya WA Ibu ya Bu Ernia materi tadi sama Permendikbud sama diktiristek ya baik Prof nanti kami share semua seluruh saya lewat WA Ibu aja ya terima kasih Ibu Novlinda ada lagi ya sekarang untuk pin LPM kita Ibu Ros kita dan teman-teman ada di ruangan ini kan Ibu Ros kita oh gak ada mari Ibu Ros kita si nah sekali lagi ada hal yang teknis lainnya tim dari Fakultas Hukum tim dari Fakultas Hukum yang selama ini sebetulnya sudah melakukan rekognisi tetapi masih dengan cara sistem yang manual yang memang belum seperti yang ada ini mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan Ibu Kaprodi Ibu Ani dan juga Pak gak ada oke baik sudah sangat paham katanya Ibu karena kami ada ruangan video conference yang memang tidak bergabung di dalam Zoom mungkin ada Pak Nung oh ya baik sama pertanyaannya tentang buku panduan nanti buku panduan sudah ada petunjuk teknis dari Permen dan juga nanti akan mungkin lebih secepatnya untuk dibuatkan turunannya jadi kebijakan atau apa di SK kan pedoman itu versi Uki ya Bu ya Pak Nung oke baik baik mungkin dari saya sudah mungkin kalau masih ada lagi yang di ruangan ini Ibu Adi cukup baik terima kasih mungkin dari kami sudah cukup Ibu ada lagi yang mau disampaikan oleh Prof terutama menyemangati kami suka dukanya seperti itu atau kendala-kendala apa yang sering ditemui atau mungkin bagaimanakah untuk terlepas dari kendala-kendala itu untuk tujuan yang baik ini memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk dapat menempuh jalur akademik maupun fokasi seperti itu terima kasih dipersilakan Ibu dan Pak Fade dan Pro ini sedikit saja ya tambahan dari kami ya kita tugas kita itu adalah melaksanakan program pemerintah ya jadi apa yang diamanakan oleh pemerintah sebenarnya amanah dari pemerintah ya kita jalankan kita ya jadi artinya sesuai dengan profesionalisme kita yang intinya juga adalah kita tidak mengabaikan dari penjaminan mutu ya dan pada nanti pelaksanaannya jangan kaget ya Bapak Ibu kita nanti terbentur-bentur itu biasa ya nanti kita bisa kita diskusikan lagi atau kita bisa cari jalan keluar ya karena ini adalah merupakan program yang memang harus terjamin mutunya selama ini kita kan pasti sudah menerima mahasiswa transfer atau pindahan ya nah tapi itu kan tidak ter tidak terdokumentasi dengan baik kemudian tidak ada penjaminan mutunya tidak ada monefnya nah sekarang tidak ada monefnya berarti kita harus hati-hati dan ini juga sebetulnya dari masyarakat ini juga merupakan kesempatan yang disambut baik oleh mereka sebutnya adalah dari kami beberapa kali sosialisasi itu mereka sangat interes ya kemudian mereka melakukan pendaftaran yang semester genganjil kemarin kita juga sudah melaksanakan tapi masih setengah-setengah ya nah yang semester genap ini kita bukannya semester ganjil genap yang genap ini kita mulai sesuai dengan panduan dan arahan ya meskipun masih terbentur-bentur tadi yang saya sampaikan tetapi ini bukan pengalaman ini bukan menjadi hambatan juga untuk UKI nanti melaksanakan RPL ya dan saran saya jika ada nanti ada penawaran bantuan pemerintah silakan dicoba ya silakan dicoba itu menjadi penbekal ya pendanaan untuk melakukan pengumpulan instrumen pengembangan sistem informasi ya kemudian untuk memberikan pemahaman biasanya kita ada FGD ada FGD untuk semua asesor nah itu nanti bisa dibahas mungkin bisa kita ketemu lagi di FGD tersebut ya untuk kursus kalau ini kan umum ya bahas ini bahas ini banyak yang dibahas tapi kalau untuk yang khusus untuk asesor kita bisa sama-sama nanti ada contoh kasus misalnya ada dokumen nih ada sekian dokumen coba di assessment nah itu kan contoh yang real ya yang harus dilaksanakan oleh asesor nah itu bisa di FGD bisa kita lakukan itu memang bertahap Bu Ernie makanya saya apa saya usul ya ketika ada penawaran ya kita buatlah proposal kami pun juga tahun ini ada Bu akan ada lagi tahun ini pun juga kami akan mencoba untuk yang pengembangan sistem informasi mungkin demikian dari saya Bu Ernie ya baik tetap semangat terima kasih Prof luar biasa saya ada memetik yang lebih penting lagi dari apa yang close statement dari Prof bahwa untuk RPR ini berlaku di setiap semester ya di itu ya Bu ya di setiap semester menerima PMB untuk RPR demikian ya Bu baik terima kasih dan kiranya nanti kalau ada kendala di dalam proses proses review atau melaksanakan tugas dari asesor kami akan mengingat hal ini untuk kita bisa melakukan FGD berikutnya terima kasih silahkan Pak Padeh Pramureza kayak nama artis ya oh iya bisa bilang artis gimana gitu ya benar gak silahkan Pak kalau dari saya sih ya titip pesen aja ke tim kebetulan saya juga operator PDDT ya titip pesen aja laporan tepat waktu 100% karena karena emang kebetulan RPR ini kan sedang disorot ya jadi baik data di Sierra ataupun data di PDDT itu harus sinkron karena yang di Sierra itu dimasukkannya manual satu-satu berdasarkan data PDDT itu aja sih dari Bu Ernie baik terima kasih artinya RPR ini pun sedang disorot ya sedang dari berbagai perspektif sehingga karena penginputannya juga masih manual dan setiap universitas boleh membangun aplikasi tersendiri sebelum masuk ke Sierra betul terutama dalam mahal review dari para asesornya baru nanti akhirnya yang masuk ke dalam Sierra adalah hasil dari apa yang sudah dikerjakan oleh proses PMB dan asesornya dan hasil dari asesmen yang sudah di SK-kan rektor itu kira-kira begitu ya Pak baik terima kasih luar biasa hari ini kita beri aplaus buat kedua narasumber kita kedua Prof kami di ruangan ini ada 20 orang ditambah lagi yang di dalam Zoom kami sangat apresiasi dengan permintaan Ibu Prof dengan Zoom sebab kalau kami hadir ke kampus bukan tidak mau jalan-jalan ya Prof mau sekali tapi paling kami satu mobil paling 5-10 orang tapi jadi sangat bermanfaat dengan melalui Zoom ini dan mungkin ada record yang nanti kami dapat pelajari satu persatu kurang lebih kami mohon maaf untuk penyelenggaraan yang terlembat tadi Ibu Prof dan Kedua Narasumber dan juga Bapak Ibu semuanya para Kaprodi dekan dan wakil dekan yang hadir di sini dengan berharap Bapak WRAI kita bisa bergabung di akhir acara ini tetapi saya sudah diinformasikan dengan segala hormat dari Sekretaris WRAI bahwa saat ini Bapak Wakil Rektor kita Wakil Rektor Akademik dari Inovasi Pak Hulman Dr. Hulman Tanjaitan sedang memimpin rapat review jadi memang sangat tidak bisa untuk ditinggalkan karena sebagai pemimpin rapat beliau salam hormat untuk Prof dan juga dari Ibu Iyed Prof Dr. Iyed Wakil Rektor kami bagian kemahasiswaan yang kenal baik dengan Prof Bita salam hormat dan juga Wakil Rektor terutama dari Bapak Rektor kami dan juga seluruh pimpinan yang ada terima kasih Ibu Bapak sudah berbagi hal baik yang dapat kami timba di Universitas Kristen Indonesia kurang lebih dari apa yang terjadi hari ini kami mohon maaf kiranya semua apa yang disampaikan oleh Prof dan Pak Fade kami dapat segerakan dan disemogakan terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Jenny terima kasih untuk Prof Bu Ita dan Pak Fede untuk kesediaannya memberikan ilmu kepada kami sebelum kita menutup bimbingan pada hari ini kita akan dipimpin doa oleh Bapak Pendeta Nur tidak tidak ada foto Ibu untuk dokumen akreditasi atau apa terima kasih Bapak Pendeta saya Bipin dan di dalam dalam Bumat kami mengucap syukur kepada menyatungan sebab oleh pendeta yang dikumpa baik secara online untuk menengahkan arahan terkait dengan rencana penerapan JPL di lingkungan krisen Indonesia kiranya kita memberkati Bapak Ibu yang telah memberikan informasi dan ilmu kepada kami yang hadir dari kiri dan kiranya Tuhan menolong kami sehingga dalam waktu yang akan datang kami melakukan RPL terima kasih Tuhan Yesus kami akhiri kegiatan kami hari ini dan menyertai kegiatan kami Tuhan Yesus kami berterba amin terima kasih kepada pendeta Noh untuk dokumentasi aku boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu salam hormat Prof Mompang ternyata ada ketua senat kita Bu Prof Mompang iya selamat kenal salam kenal Pak oh iya PPS Ketua Senat program Pak Sosorjana aku mau mulai dokumentasinya Bapak Ibu satu dua tiga sekali lagi boleh dengar Uki Unggu ini 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 satu dua tiga terima kasih Prof terima kasih Pak Fadil terima kasih terima kasih terima kasih untuk hari ini mohon izin luar biasa terima kasih Pak Fadil dan Bapak Ibu semuanya berkiranya bermantan bersama terima kasih sub indo by broth3rmax